Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari Minggu ini atau langsung di kantor sekretariat majelis jemaat pada setiap jam kerja, selasa sampai dengan Sabtu, jam 8 pagi sampai setengah 5 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki siklus tahun gereja, yakni hari Minggu ke-21 sesudah Pentecostal. Mohon kesediaan warga jemaat memperhatikan dengan seksama pokok-pokok warta jemaat berikut ini. Persekutuan doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu, jam 6 pagi di Gereja Bukit Zaitun. Dimohon kehadiran jemaat. Ibadah pelkat PKLU Semupel Sulselbara akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, jam 9 pagi di GPIB Jemaat Bahtrakasi, Makassar. Diharapkan kehadiran anggota pelkat PKLU Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Ibadah pelkat PKLU akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, jam 11 siang di Gereja Bukit Zaitun. Pelayan firman Pendeta Catherine Sahureka Saya melaksana pelkat PKLU Sektor Pelayanan 9 Mabat. Dimohon kehadiran seluruh anggota PKLU. Diundang paduan suara Lois, Nafir Sion, PKLU Sektor Pelayanan 3 dan 4, untuk melayani puji-pujian dalam ibadah ini. Ibadah gabungan pelkat PKB akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, jam 7 malam di Gereja Bukit Zaitun. Pelayan firman Pendeta I Nyoman Murah, pelaksana pelkat PKB Sektor Pelayanan 8 Karat. Dimohon kehadiran seluruh anggota PKB. Diundang paduan suara PKB Jemaat, PKB Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 13, untuk melayani puji-pujian dalam ibadah ini. Ibadah pelkat PKP dilaksanakan pada hari Selasa di tiap sektor yang terjatual. Ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Rabu di tiap sektor yang terjatual. Ibadah rutin pelkat GP dilaksanakan hari Jumat di tiap sektor yang terjatual. Diundang anggota Majelis Jemaat, diaken, penatua, ketua Majelis Jemaat, dan pendeta Jemaat, untuk mengikuti Sidang Majelis Jemaat Evaluasi Triwulan 2, Juli sampai dengan September 2023, PKA Tahun 2023-2024, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, jam setengah tujuh malam di Gedung Gereja Bukit Zaitun. Kehadiran Bapak-Ibu anggota Majelis Jemaat adalah wujud tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan bersama. Rapat semester 1 PKA Tahun 2023-2024, April sampai dengan September 2023, GPIB Mupul Sulselebarah akan dilaksanakan di GPIB Batra Kasih Makassar pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023, jam 8 pagi sampai selesai. Rapat ini akan dihadiri oleh anggota PHMJ dari 16 Jemaat GPIB di Mupul Sulselebarah. Konsultasi kesehatan akan dilaksanakan pada hari Jumat, jam 12 siang. Berikut ini jadwal pelayanan perkunjungan. Untuk waktu perkunjungan, diharapkan koordinasi korsek dan pendeta atau vikaris yang dijadwalkan. Persiapan pelayanan IHMPA-IHMPT akan dilaksanakan pada hari Senin, jam 6 sore dan 7 malam oleh pendeta Soan Engka dan pendeta Sarce Laurentius. Persiapan pelayanan Ibadah Hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis, jam 6 sore oleh pendeta Catherine Sahure Kasaya dan persiapan pelayan firman Ibadah Keluarga dan Ibadah Pelkat jam setengah 6 sore oleh pendeta I Nyoman Murah. Diharapkan kehadiran unsur pelayanan terkait. Telah kembali dalam kemuliaan Bapak Sorgawi, Penatua Nona Grace Joyce Olinan Lohi pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, pukul 11 lewat 15 wita, dalam usia 54 tahun, warga jemaat sektor pelayanan 11. Ibu Maria Ratih Sunjaya Saleh, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, pukul 22 lewat 29 wita, dalam usia 60 tahun, warga jemaat sektor pelayanan 3. Tuhan Yesus sumber penghiburan, kiranya menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan tanggal 22 sampai 28 Oktober 2023. Tuhan memberkati. Dengarkanlah firman Tuhan di hari bahagia ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Masmur 16, ayat 11 Jika masih ada hal-hal yang penting untuk disampaikan, kami kembalikan ke Presbyter bertugas. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!